Halo, selamat pagi. Masuk bersama Om Jims. Sesuai dengan apa yang dulu Om Jims bilang, hari ini Om Jims akan memenuhi rencana kita akan jalan-jalan ke Gabon Raya, Menugul. Kita sudah sampai di Pancasari, baru saja Om Jims sedang melewati Balian Dara, Tempat Milof. Nah, kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Tertapanan. Nanti menuju ke Gabon Raya, kita akan melewati jembatan yang masuk sebagai proyek sopan, jembatannya tempat di pinggir Danau Beratan. Sampai ketemu nanti di Gabon Raya. Nah, kita sudah tiba di Danau Beratan. Nah, kita setelah lagi kita melewati Pura Ulun Danau Beratan. Sepertinya banyak penyur-penyur. Oh iya, Om Jims mengucapkan selamat Hari Raya Galungan untuk seluruh sahabat Om Jims yang merayakan. Nanti, setelah lagi, kita akan merayakan juga Hari Raya Pura Ulun Danau. Nah, ini suasana pagi ini cukup cerah, Danau Beratan sangat tenang, kita memasuki jembatan shortcut. Nah, sebelah kanan kita itu ada villa yang zaman dahulu menjadi idola bagi para wisatawan asing untuk berlibur di Danau Beratan. Nah, tapi saat ini tempatnya sedikit tempat lain, kita kalah pesona dengan tempat lain. Nah, kita bisa lihat dan berada dari pinggir. Oh iya, saya lihat dan berada dari pinggir. Nah, kita lihat dan berada dari pinggir, tempat lainnya. Kita lihat di Jembat yang ada asam, disitu ada masyarakat tinggal, kita juga sudah menjadi daerah wisata. Kalau ada waktu nanti James akan review tempat itu Jadi Danau Beratan ini Gunungnya adalah Danau yang terbentuk Karena lekusan gunung burua Jadi Danau Beratan Danau Pian dan Tau Pian Itu adalah Termasuk Nampak di sebelah kiri Kejauhan nampak gunung agung Gunung yang paling tinggi Sekarang di balik Kita masuk ke Arah menuju Kita masuk jalur kanan Karena kalau kita masuk jalur kiri Maka kita akan ke Denpasar Nah jadi Inilah jalur untuk menuju ke Kebondraya Bandukur Ya kita harus sabar Karena jalur bawah Dari Denpasar itu cukup ramai Dan cukup berbahaya Kalau kita langsung potong Nah kita harus sabar tunggu Nah ini Kita menuju Kebondraya Di jalur kebondraya ini juga Kita akan temui Kita akan temui Bihara Kita selalu akan berbapasan dengan Bus-bus besar Yang akan menyalik kita Nah ini bus-bus besar Sebenarnya sudah tidak sabar mereka untuk masuk ke Pedugul Nah ini suasana hutan Di pinggir jalan raya Kalau disini Kebanyakan Adalah hutan alam Yang sebetulnya dulu Menjadi bagian dari Hutan Pemisata Tapi karena Dibukanya jalur singa Raja Denpasar yang harus membelah Maka hutan ini Sekarang Sudah terpisah Dengan hutan Pemisata Kem thu Tapi kalau memang Keperluan sekali Bisa ditunjukin aja tiket Ini sekali aja Oke Oke Sekarang kita akan jalan-jalan dulu ya Inilah suasana Kabupaten Raya Kita mencari spot Kita jalan dulu ke Pancayajil Srimonial Plain Taman Bantu Merigit Ini adalah suasananya nyaman Tapi santai Inilah kita akan menuju Taman Bantu Merigit Tapi suasananya disini sangat nyaman Kita sudah Ini adalah Taman Bacara Habitat Upacara Adat Srimonial Plain Dan suasananya pagi ini cukup sepi Kita sampai di depan ada patung Ganesa Ini kalau di Bali Patung Ganesa ini dikenal sebagai Dewa kemakmuran dan Dewa ilmu pengetahuan Serta Dewa Pelebur Segala macam keburukan Dia menurut mitologi Hindu Adalah pudra dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati Nah disini ada keterangan Di Taman Museum Pancayajil ini Kita akan temukan Beragam Jenis Tumbuhan untuk upacara agama Hindu Ya cukup menarik Kita sekarang Memasuki gerbang Museum Pancayajil Ya museum ini Cukup luas ya Tempatnya Ya museum Pancayajilnya Berbentuk Genta di ujungnya Nah Genta itu Adalah salah satu Sarana Yang digunakan Untuk Penyelesaian upacara-upacara Keagamaan Yang Berarti Genta itu Adalah perlambangan Dari Aksara suci Omkara Selesai di Taman Pancayajilnya Kita lanjutkan Untuk Mengelilingi Taman Botanical Garden Bali Ini suasananya Sangat Sangat Sepi Dan sangat Nyaman Tadi Unjing Belum Sama sekali Belum bertemu Dengan Pengunjung yang lainnya Kita Mengasukin Kita Tidak Sebelah Itu Kayak Kayak Jatat Berluar Batu Merigit Ya Kita Lihat Sebentar ya Nanti Karena Om Jim Setidak Menggunakan Paket Sembah Yang Jadi Kita Hanya Bisa Melihat Dari Luar Namanya Buru Batu Merigit Ini Ini Adalah Buru Batu Merigit Kita Tadi Cukup Melihat Dari Luar Buru Batu Merigit Sekarang Kita Lanjutkan Perjalanan Kita Buru Batu Merigit Itu Cukup Unik Ya Karena Kelihatannya Di Dalamnya Itu Terdapat Kalau Tidak Salah Tempat Ibadah Untuk Agama Itu Suatu Kelenteng Ya Nanti Mungkin Cukup Menarik Nanti Karena Kalau Buk Batu Merigit Maka Kita Harus Menggunakan Pakaian Subah Kita Lanjutkan Perjalanan Kita Di Mengelilingi Botanical Garden Banyak Tempat Tempat Spot Yang Bagus Kelihatannya Untuk Sebagai Tempat Istirahat Tempat Terkumpul Yang Kelihatannya Jarang Sekali Orang Sampai Disini Nah Sangat Untung Om James Datang Pagi Pagi Dan Lihat Suasana Yang Sangat Sangat Nyaman Nah Kita Pilih Pagi Pagi Garden Jalannya Nyaman Halus Ya Disini Ada Kubu Kecil Yang Dulu Dipakai Untuk Beristirahat Kita Sekarang Memasuki Meeting Point 2 Nah Ini Kebun Eka Karya Bali Disini Disini Ada Tempat Yang Disediakan Untuk Meeting Ya Kayaknya Disini Bisa Berbagi Jalur Disini Tempat Diting Queen Ada Bangunan Dan Taman Yang Sukup Indah Dengan Suasana Yang Sangat Sejuk Disini Kita Building Sekitar Getting Point 2 Kita Explore Habis Kabupat Raya Botanical Garden Bali Suasanya Sangat Nyaman Masih Sangat Asri Selatan Itu Ada Balai Peristirahatan Kita Harus Memutar Kembali Ke Jalan Karena Jalur Yang Kekiri Itu Ditutup Khusus Untuk Masuk Office Kita Harus Melalui Jalur Kembali Yang Tadi Kita Lalui Kita Udah Sampai Di Persimpan Nanti Jalur Harus Kita Kembali Kita Sekarang Memang Explore Jalur Ke kiri Banyak Pohon Ini adalah Pohon Kana Warna Merah Dan Sangat Bagus Sekali Kalau Di Daerah Dini Ya Di Depan Kita Di Teran Itu Itu Adalah Batung Rahwana Yang Sedang Bertempur Dengan Jatayu Kita Masuk Patung Bumbakarna 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 Ini Adalah Seorang Satria Dari Alam Kabupatenya Suasanya Sudah Mulai Cukup Ramai Disini Nanti Sebentar Kita Sedakan Sidang Untuk Merasakan Mie Pedas Cocok Batu Baksu Ayam Baksu Bat Batur Ya Lumayan Bagus Tempat Bersantai Jauh Dari Keramain Menikmati Suasana Pohon Kita Berada Di Basar Botanical Garden Di Pasti Besar Terima Tidak 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 Jom Menuju Jalan Kemar Tidak 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 di sini ada tempat Roodor Doron di sini gak ngerti apa Roodor Doron terhadap dipersifatkan dalam Kugun Raya Botanical aktor Kugun Raya Botanical ya kita coba untuk melihat ke teman panjiannya Botanropes tadi kita sudah di sana ayo kita coba sedikit kita ke arah atas ya ke atas nanti kita berhenti untuk mengetahui tempatnya cukup menarik di sini ini 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 adalah ini 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 aquatik yang itu ini itu kita Nah ini adalah Taman Usada, Taman Usada juga masih ditutup, Taman Usada adalah taman yang tempat pohon-pohon untuk obat-obatan. Jadi Usada itu kalau Bali itu adalah artinya obat ya, obatan. Kita masuk ke atas, kita akan coba ekskul, ini jalur yang sangat-sangat jarang dilalui oleh para penghujung. Padahal Taman ini sangat puas, kita untuk melepas penat kita sambil berjalan-jalan, kemudian kita bisa santai di sini. Suasana cukup nyaman, jalan juga sangat bagus karena jalannya sudah di beton, dan pohon-pohon sangat rendah. Kita istirahat sejenak, menuju kembali konservasi. Itu ada pohon yang sangat tua. Kita akan eksplor pohon, apakah itu? Ya, ini kita berada di pinggir hutan. Itu pohonnya sangat tua. Kita lihat jenis pohonnya dari bentuk dan akar gantung pohon ini, sudah sangat tua. Bahkan kita tidak bisa lagi mengenali mana batang aslinya dan mana akar. Ya, ini seperti pintu gerbang ya. Ya, kita akan coba masuk ke jalur ini. Wah, sangat menarik. Ini adalah jalan setapak. Nah, kita berada di tengah-tengah pohon. Pohon ini sangat tua. Om Jim sekurang tahu ini pohon apa ya. Jadi kalau ada sahabat Om Jim yang tahu, boleh dipostingkan atau di komen ya. Ini pohon apa. Jadi kita sama-sama belajar, ternyata ada pohon yang masih dipertahankan dan masih hidup di sini. Ini adalah pohonnya. Itu adalah kita masuk ke dalam hutan. Nah, ini adalah gerbang menuju hutan. Suasanya di sini sedikit berbeda. Kita berada di bawah pohon. Itu suasanya sedikit berbeda. Seperti kita masuk ke satu alam lain. Jadi, inilah pintu gerbangnya. Nah, ini adalah hutan yang berada di belakang pohon. Kita kembali masuk ke bawah pohon. Menuju ke area taman botanika. Nah, di sini sahabat Om Jim. Di sini sahabat Om Jim melihat ada sesajen. Ini diperuntukkan untuk kesuburan ya. Jadi, adalah rasa syukur yang disampaikan oleh masyarakat Hindu Bali terhadap alam. Dan dimohonkan kepada Tuhan, kepada Idil Sangyeng Widi, Agar pohon ini bisa tetap lestari. Kita kembali ke melanjutkan perjalanan. Terus, areal berikutnya. Oke, tadi kita sudah mengeksplor salah satu pohon yang tua di Kebun Raya Botanical Garden Bali. Nah, kita melanjutkan perjalanan menyusuri jalur ini. Nah, sebelah kanan kita juga masih terlihat. Ada pohon yang sangat tua. Kita bisa lihat dari akarnya. Itu menandakan umur pohon yang sudah sangat-sangat tua. Nah, jalurnya sekarang sudah mulai turun. Kita mau melusuri jalur ini sampai di mana. Karena jalur ini sangat jarang dilalui. Tadi hanya ada beberapa penerangan saja yang melewati. Kemudian akan kita kembali ke titik keluar. Nah, kita akan ke pemandangan Dano Lakeview. Pemandangan Dano Lakeview. Itu. Dan nanti kita ke hutan bambu dan baru keluar. Botanical Garden Bali. Kita, tujuan utama kita adalah menuju ke danau. Ya, jalannya cukup bagus ya. Ini, kita bisa santai. Di sini bisa duduk-duduk. Bisa menikmati alam yang sangat-sangat segar. Nah, sekarang kita belok kiri. Kita menuju ke area danau. Tempat yang paling menjadi titik favorit seluruh pengunjung. Sejak ke Botanical Garden Bali. Nah, ini adalah area untuk danau. Kita bisa parkir di sini. Karena menuju ke sana, kita harus jalan kaki ya. Kita menuju tempat parkir. Di sini sudah, ternyata sudah banyak pengunjung yang sampai di sini. Kita akan parkir dulu. Suasana di Lakeview, Botanical Garden. Nah, kita akan duduk di tempat duduk ini untuk menikmati. Suasana Danau Buyan. Ya, suasana sangat indah. Kita bisa melihat. Cukup damai di sini. Di kejauhan, kita lihat Danau Buyan. Yang sempat kita review dan masuk ke tempat tersebut. Kita lihat kondisi sekitar. Tempat ini sangat nyaman. Dan untuk keluarga. Sama teman-teman. Dan jangan takut di sini juga ada tempat untuk mencari camilan. Sama teman-teman. Sama teman-teman. Sama teman-teman. Terima kasih. 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 ini hanya bisa satu pohon saja kalau di sini bisa banyak sekali dan berjejer kanan kiri dengan bilah daunnya yang besar-besar wah luar biasa ini pohon ini itu kalau pencinta pohon tahu ini jenis pohonnya yang cukup mahal kalau dijual kita sudah tiba di ujung Botanical Garden kita lihat disini sudah mulai banyak orang kedatangan kita tempat terkumpul kita nanti akan coba untuk merasakan beberapa kudapan yang ada di sini ini parkir bus kalau busnya tidak bisa masuk kita masuk dari sini sudah mulai ramai suasananya sudah mulai ramai di sela-sela mobil itu ada kelihatan ada ada deretan sepupu-sepupunya Om Jim ini sedang parkir nah kalau yang itu itu adalah model-model Samurai kalau ingin review Jim Samurai oke kita sudah review situasi di Kebun Raya Bali kita sekarang sudah selesai Oke keluar dari Kebun Raya atau kembali ke jenis garaj selamat menikmati dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.